Pola perbintangan itu, menurut teori fungsi bintang terbang, itu berbeda-beda. Jadi dari 8 itu, kita dapatkan 8 x 3, 24 pola perbintangan. Bintang 5 adalah yang paling ditakuti, karena merupakan bintang apes, bisa membawa keapesan, sial dalam bidang bisnis, bisa bangkrut, bisa ada kecelakaan, bahkan bisa bawa kematian, dan juga yang ditakuti bisa membawa pada gangguan kesehatan atau menimbulkan penyakit-penyakit yang sifatnya serius. Kalau pas bintang 7 itu ternyata pada periode 9 jatuhnya di dapur, ini harus hati-hati, mesti dilihat lagi bagaimanakah saluran listriknya, bagaimana saluran pipa gas dan seterusnya, itu harus di cek ulang. Atau jika perlu, dipindahkan dapurnya, kalau memungkinkan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Esther. Pada podcast hari ini, tentunya hari ini masih kita membahas Feng Shui, tapi kali ini saya dan juga Pak Mauro di sini sebagai ahli Feng Shui, akan memberikan info tentang sudut rejeki. Sudut rejeki yang dimaksud di sini, di mana sebenarnya sudut-sudut yang bisa memberikan kita itu keuangan atau kemakmuran yang lebih maksimal gitu ya. Mungkin saya sapa dulu Pak Mauro. Halo Pak Mauro. Halo sahabat Tribuners. Ya kabarnya baik ya Pak ya. Baik, terima kasih. Iya Pak Mauro, jadi saya pingin nih Pak, sama teman-teman Tribuners ya, yang pingin belajar Feng Shui bangunan di periode 9, jadi kita pingin tahu nih Pak ya, boleh share tentang sudut-sudut mana ajakah yang bisa menghasilkan, melipat gandakan keuangan-keuangan kita gitu Pak di periode 9. Baik. Silahkan Pak dijelaskan. Terima kasih Mbak Ester. Halo sahabat Tribuners, jumpa lagi dengan saya Feng Shui Mauro. Kali ini kita akan membahas di mana titik atau sudut rejeki untuk bangunan Feng Shui periode 9. Nah, tadi sudah diungkap salah satu dari titik rejeki itu adalah sebut keuangan. Tapi kita tahu juga sebetulnya yang disebut dengan rejeki itu selain keuangan, tentu saja adalah kesehatan dan juga adalah kebahagiaan ya. Happiness, happiness, health, kemudian masalah wealth. Ya, terima kasih. Kita sekarang untuk membahas itu, kita perlu pertama kembali melihat diagram perbintangan fungsi periode 9. yaitu di mana bintang 9 berada di tengah seperti terlihat di dalam caption berikut ini. Biasanya di dalam caption ini kita lihat posisi arah-arah kompas adalah di atas itu adalah selatan ya. Di atas selatan, di bawah itu adalah utara, kemudian di sebelah kanan itu adalah barat, dan di sebelah kiri adalah timur. Jadi kita dapatkan di sini bintang 9 di tengah, bintang 5 berada di utara, bintang 4 ada di selatan, bintang barat itu adalah 2, dan bintang timur adalah 7. Nah, sekarang sisanya adalah bintang-bintang yang merupakan berada pada titik sudut lainnya, di tenggara adalah 8, di barat daya 9, di barat laut 1, dan di timur laut adalah 3. Nah, dari sini kita akan mencoba mencari titik atau sudut rejeki di bangunan rumah kita masing-masing. Caranya bagaimana? Itu tergantung pada arah hadap rumah kita masing-masing. Jadi rumah hadap ke utara misalnya berbeda dengan arah hadap ke timur, berbeda dengan arah hadap ke barat laut, dan sebagainya. Dan juga para tribuners, sahabat, kita lihat bahwa setiap sudut kompas itu terbagi menjadi 3. Begitu, Mbak Aster. Jadi ada 3 sektor. Jadi 1 sudut kompas kan 45, dibagi 3 kan jadi masing-masing 15. Jadi kalau utara itu ada utara 1, utara 2 yang persis utara, utara 3 yang setiap, dan setiap itu demikian. Nah, pola perbintangan itu menurut teori fungsi bintang terbang itu berbeda-beda. Jadi dari 8 itu kita dapatkan 8 x 3, 24 pola perbintangan. Jadi kita harus tahu, jadi jangan mengatakan rumah saya hadap utara, nanti dulu, utara 1, 2, atau 3 gitu kan. Iya, nggak bisa ya Pak. Rumah saya hadap, saya hadap ke timur, lihat dulu timurnya, timur yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Pertama yang harus kita ketahui hal itu. Jadi kalau kita sudah ketahui, kita bisa mencoba mencarinya dengan lebih akurat. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke arah tadi, kita perlu refreshing makna dari bintang-bintang. Ada maknanya. Ada maknanya. Tiap bintang itu ada yang baik. Oh iya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kurang bagus gitu ya. Betul, dan kita mulai dengan bintang yang baik dan buruk, dan kita bisa lihat lebih dahulu bagaimana bintang itu bergerak. Ya, jadi dari kita lihat garis-garis biru itu dari Tenggara ke Barat Laut, kemudian dari Barat ke Timur Laut ke Selatan, kemudian dari Utara ke Barat Daya ke Timur, itu adalah urutan. Sahabat Tribuner bisa melihat dari titik Tenggara, kita dapatkan 8 yang mendahului 9 yang di tengah, 8, 9, 1. Kemudian kita dari Barat menuju ke Timur Laut Selatan, setelah 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, sesuai dengan arahan dari garis-garis biru yang menunjukkan. Itu adalah dari mana datangnya angka tersebut apabila bintang 9 di tengah. Sebagai tengahnya ya Pak Ya, yang utama. Nah tadi sudah saya sebutkan mengenai makna daripada bintang, kita lihat bintang 3 dan 5 yang kita lihat pada gambar, bintang 3 dan 5 itu adalah bintang yang ditakuti untuk periode 9. Bintang 5 adalah yang paling ditakuti, karena merupakan bintang apes, bisa membawa keapesan. Keapesan, sialan ya Pak ya. Sial dalam bintang bisnis, bisa bangkrut, bisa ada kecelakaan, bahkan bisa bawa kematian, dan juga yang ditakuti bisa membawa pada gangguan kesehatan atau menimbulkan penyakit-penyakit yang sifatnya serius. Jadi bintang 5 itu kita berusaha menghindarkan. Kemudian yang kedua, yaitu bintang 3 yang pada periode 8 dari 2004 sampai 2023 merupakan bintang yang sifatnya bermanfaat, kali ini menjadi bintang yang sifatnya konflik yang lebih besar. Konflik yang lebih besar dan bisa ada ketegangan-ketegangan di dalam karir dan bisnis Anda dan menimbulkan persoalan hukum. Ini bintang 3 yang agak kurang disukai karena hal-hal tadi kita tahu suatu usaha atau karir bisa gagal gara-gara ada konflik. Pertengkaran di dalam satu perusahaan dan atau antara orang-orang dalam perusahaan dengan orang-orang dari luar. Seperti pelanggan atau misalnya dengan supplier atau dengan pihak-pihak lain di mana ada kerjasama. Sehingga dengan demikian bintang 3 sangat kurang baik terutama dalam hubungannya dengan urusan keuangan. Apalagi ini ya Pak ya di keluarga pun juga bisa. Bisa terjadi konflik yang besar. Nah umumnya kalau ada bintang 3 itu kita hindari kalau dalam perusahaan atau dalam kantor itu kita hindari adanya bagian-bagian yang berkaitan dengan urusan-urusan kontrak atau hukum dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu dicamkan gitu untuk bintang 3. Kemudian bintang yang buruk lainnya adalah bintang 7 kita lihat. Bintang 7 itu adalah bintang yang merupakan bintang penyebab dari kekerasan. Dan pada periode 9 lebih buruk lagi, lebih ganas lagi sifatnya daripada waktu periode 8. Jadi bisa terjadi satu kekerasan kemudian juga bisa menimbulkan api. Ini juga bahaya sekali karena ini kita masuk periode 9 di mana bintang 9 unsurnya api dan dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur api itu lebih mengkhawatirkan. Maka bintang 7 dianggap bintang yang sangat buruk pada periode 9 ini dan juga bisa terjadi kecurian. Kekerasan yang bisa dialami baik kekerasan di dalam keluarga ataupun kekerasan yang sifatnya eksternal ya dari luar. Berarti ini kalau misalnya di rumah gitu misalnya tentang dapur itu pun juga berpengaruh ya Pak ya? Hati-hati sekali. Kalau pas bintang 7 itu ternyata pada periode 9 jatuhnya di dapur, wah ini harus hati-hati. Mesti dilihat lagi bagaimanakah saluran listriknya, bagaimana saluran pipa gas dan seterusnya itu harus di cek ulang ya. Atau jika perlu dipindahkan dapurnya kalau memungkinkan. Itu yang kita sebut dengan perubahan periode 8 ke 9. Jadi ada hal-hal yang perlu dibenahi agar kita aman, sentosa, selamat, terhindar dari berbagai kesulitan. Betul. Dan bintang 2, Mbak Esther, bintang 2 itu dulu juga ditakuti karena dia merupakan bintang penyakit. Tetapi pada periode 9, karena periode 9 itu dimana setelah periode 9 masuk periode 1, itu adalah merupakan keberuntungan yang berikutnya. Maka bintang 2 ini juga masih menyangkut mendekati 9 mendekati 2 ya. Jadi 9 mendekati 1, 1 mendekati 2. Jadi bintang 2 disebut bintang yang bermanfaat. Nah bintang 2 ini sebetulnya merupakan kemakmuran yang akan datang. Jadi bapaknya saja kalau diantara pengguna fungsi itu mempunyai rencana melakukan investasi-investasi dan seterusnya, yang diperkirakan baru akan mendapat keuntungan mungkin bukan di tahun ini, misalnya di tahun depan atau di 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, maka disinilah peranan daripada bintang 2 yang kita sebut sebagai kemakmuran yang akan datang. Selain itu tentu saja masih ada kekhawatiran untuk bintang 2, terutama bagi wanita hamil dan juga untuk wanita yang misalnya pasangannya mempunyai tugas atau pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi. Seperti misalnya di medan perang, misalnya begitu ya, atau menjaga perbatasan atau sesuatu yang pekerjaan-pekerjaan teknik yang barangkali cukup bahaya, saya kira ini kurang bagus untuk bintang 2. Jadi ini halangannya saja, tetapi pada dasarnya bintang 2 memberikan suatu keberuntungan yang cukup baik. Nah, itu adalah bintang-bintang yang kurang disukai di periode 9. Saya tanya nih Pak, sedikit ya. Kalau misalnya Pak, saya sebagai seorang pebisnis gitu ya, lebih baik saya mengejar bintang 2 yang untuk future atau yang present ya Pak? Bintang 2 memang merupakan keberuntungan yang sifatnya masih agak panjang. Jadi kalau sebagai orang pelaku bisnis, tentu saja melihat apakah bisnis yang dilakukan itu untuk masa sekarang, nah itu lebih baik bintang 9. Tergantung kestabilan juga berarti ya Pak? Artinya targetnya untuk jangka jauh atau jangka menengah atau jangka sekarang. Kalau untuk jangka sekarang tentu saja lebih baik mengambil bintang 9 dan bintang 1. Tapi kalau masih jauh, kita gunakan bintang 2. Terima kasih, pertanyaannya sangat bermanfaat sekali untuk lebih meyakinkan kita makna dari bintang 2 tadi. Kemudian kita bicarakan bintang yang bagus, pertama adalah bintang 6. Bintang 6 merupakan bintang power, kekuasaan, karisma, status, naik pangkat dan sebagainya. Serta merupakan bintang yang memberi rezeki untuk banyak keturunan atau banyak anak buah. Jadi anak buahnya makin banyak, makin besar. Jadi ini merupakan sesuatu yang sifatnya power. Dan barangkali kalau kita hubungkan dengan tahun politik tahun ini dan periode depan, periode tahun 2024 mulai Februari tanggal 5 itu sudah mulai bergerak. Jadi bintang 6 itu bisa diketahui ada di titik mana. Lalu bintang 4 adalah bintang asmara, juga merupakan bintang sosial dan bintang akademik. Nah bintang 4 ini sangat bermanfaat bagi mereka yang misalnya satu susah mendapat pasangan. Atau mungkin pasangan suami istri yang selama ini terlalu banyak friksi satu sama lain. Karena dia merupakan bintang asmara, maka ini tidak saja bisa meredakan tetapi menimbulkan suatu hubungan yang lebih intim, yang lebih erat, yang lebih mesra. Jadi ini kegunaan dari bintang 4. Berarti kalau misalnya akademik ini Pak, buat ruang belajar anak-anak cocok ya Pak? Betul, jadi kadang-kadang ada orang pasangan muda yang mempunyai anak-anak yang mungkin punya termasuk tempat ruang bermain ya. Ruang bermain untuk balita misalkan. Dan juga biasanya kalau sudah dewasa dan sekolah anak-anak di TK atau SD atau SMP perlu ada les begitu. Nah ini termasuk tempat belajar itu juga sangat baik untuk anak-anak. Boleh disesuaikan ya Pak ya bintang 4 untuk ke situ gitu ya. Betul, dimana ada bintang 4, disitu kita bisa letakkan kegiatan tersebut. Dan bintang yang berkaitan dengan keuangan, terutama adalah bintang 9. Ini yang ditunggu ya Pak ya? Ini yang ditunggu-tunggu. Bintang 9 ini merupakan bintang yang merupakan sukses yang besar, keberuntungan, kemakmuran yang tinggi, kemudian sesuatu yang sifatnya membahagiakan. Ada happy news gitu ya, ada. Lalu juga merupakan satu bintang yang memperpanjang jaringan, network ya, networking. Itu makin besar sekali. Nah ini penting sekali untuk bintang 9. Jadi ini yang sangat diharapkan oleh banyak orang. Dan selain itu tadi sudah disebut bintang 8. Ada lagi bintang lain yang disebut bintang putih, yaitu selain bintang 6, yaitu bintang 8 dan bintang 1. 1, 6, 8 ini merupakan bintang-bintang putih yang tidak lekang karena waktu. Yang dimaksud tidak lekang karena waktu itu artinya dia tidak terpengaruh oleh periode. Masuk periode manapun juga, bintang 1, 6, dan 8 merupakan bintang yang sifatnya tetap baik, mempunyai energi positif. Nah bintang 8 merupakan bintang yang sifatnya kemakmuran yang sudah lewat, bintang rezeki yang sudah lewat. Jadi kekuatannya tidak seperti bintang 9. Jadi ketika masuk periode 8, bintang 8 ini yang paling hebat. Tetapi setelah masuk bintang 9, dia hanya merupakan bintang putih. Tetap merupakan bintang yang baik, memberi kemakmuran, tapi tidak sekuat bintang 9. Jadi ada perbedaan kekuatan. Sedangkan bintang 1, bintang 1 itu adalah bintang yang sifatnya memberikan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, interaktualitas, dan seterusnya. Dan juga merupakan bintang keuangan yang cukup baik. Jadi 1, 6, 8, dan 9. Itu yang dicari. Untuk periode 9 ya. Mari kita sekarang mencoba menjabarkan pertanyaan tadi, bagaimana mendatangkan, menemukan sudut terseki untuk periode 9. Tadi sudah kita katakan bahwa suatu pola perbintangan itu selalu kita letakkan selatan di atas. Jadi jangan lupa, bukan seperti yang biasanya kita lihat, atasnya utara, bukan, atasnya selatan. Jadi bawahnya itu utara. Dan sebelah kanan itu otomatis akan menjadi barat, sebelah kiri menjadi timur. Ini cara melihat kompasnya dibalik saja, yang atasnya itu. Kemudian kita bisa dapatkan B star atau bintang pokok dari periode 9 adalah seperti yang kita lihat di sini, di mana bintang 8 berada di Tenggara, bintang 1 berada di Barat Laut, bintang 6 itu berada di Barat Daya. Itu adalah 1, 6, 8, 9. Kita sudah tahu tempatnya. Kemudian bintang 4 itu berada di antara Tenggara dan Barat Daya. Jadi itu adalah selatan, jadi kita sebut selatan. Kemudian bintang 3, yaitu bintang konflik, itu berada di sudut sebelah kiri bawah, itu adalah timur laut. Kemudian bintang 2 berada di Barat dan bintang yang sifatnya violence, kekerasan itu ada di posisi timur. Nah, jadi ini adalah B star. Tetapi untuk menghitung flying star, kita bukan menghitung B star-nya. Yang kita hitung itu adalah tergantung pada arah hadap rumah. Kalau misalnya kita lihat pada pola dasar ini, bintang 4 ada di selatan. Kalau rumah itu hadap selatan, maka 4 merupakan bintang hadap. Itu namanya bintang hadap atau bintang air. Dan bintang air ini pengaruhnya terutama pada keuangan. Ya, pada keuangan. Dan kata stasi sudah tahu bintang 4 itu adalah bintang asmara. Sosial, ekonomi gitu ya. Dan kalau rumah itu hadap ke selatan, otomatis belakangnya itu sandaranya 5. Sandaranya 5, duduknya di 5. Jadi 5 merupakan bintang duduk. Nah, kalau kita sekarang terapkan untuk rumah hadap barat. Ya, hadap barat. Kita lihat lagi pada pola dasar ini. Barat itu ada bintang 2. Timur, yaitu sandaranya, itu bintang 7. Jadi ada 2 dan 7. Jadi akan kita lihat pada pola di sini, bintang 2 dan 7 kita letakkan dulu di tengah. Di sebelah bintang 9. Jadi kita lihat bintang 9 diapit oleh bintang 2 dan bintang 7. Bintang 2 itu bintang air. Saya beri warna biru supaya mudah ingat itu bintang air. Dan bintang 7 itu adalah bintang tanah. Saya beri warna coklat. Jadi ini adalah polanya 7 dan 2 di tengah untuk rumah hadap barat persis. Maksudnya 15 derajat dari 270 arah barat ke kiri dan ke kanan. 7 setengah, 7 setengah itu adalah demikian. Nah, setelah kita dapatkan bintang air itu adalah 2 di tengah, lalu kita berakanlah di bintang itu, kita terbangkan bintang itu dengan arah seperti yang tadi sahabat tribuners lihat. Jadi mulai dari sebelah kiri atas, yaitu dari tenggara, itu akan kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu sesuai dengan garis-garis biru yang tadi saya uraikan di depan. Nah, lalu kita dapatkan pola dari bintang hadap atau bintang air itu seperti yang terlihat pada gambar. Dengan cara yang sama, kita juga terbangkan bintang duduk, yaitu bintang 7. Bintang 7 kita terbangkan mulai dari posisi tenggara, sebelah kiri atas, yaitu adalah karena 7 itu adalah bintang yang ganjil, maka jalannya menurun. Jadi 7 di tengah, kita mulai dari 8, kemudian turun 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Maka kita dapatkan sekarang sudah komplit pola dari perbintangan untuk rumah hadap barat sektor 2. Seperti yang terlihat pada gambar. Sahabat tribuners, sekarang kita sudah mendapatkan pola yang komplit dan kita untuk mendudukan pada rumah tentunya lebih baik kita dudukan pada satu diagram pie. Diagram pie itu yang bulat. Seperti yang kita lihat di sebelah kanan, itu adalah gambar pie chart. Dan pada pie chart itu, kita bisa dapatkan angka-angka yang sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi di situ kita dapatkan bintang pie chart. Sebelum masuk ke situ, mungkin boleh diinfo lagi Pak, terkait warna ya. Tadi kan kalau warna coklat itu tanah, kalau warna biru itu air. Nah sisanya ini Pak mungkin bisa diinfo ke teman-teman tersebut. Maksud saya bukan air dan tanah. Yang saya maksud itu bintang hadap dan bintang duduk. Oke. Bintang hadap dan duduk. Jadi yang saya beri warna biru itu maksudnya bintang air atau bintang hadap. Nah bintang hadap tadi dikatakan berpengaruhnya pada berpengaruhnya pada keuangan. Sedangkan bintang duduk pengaruhnya pada kesehatan dan hubungan keluar harmonis. Harmonis ya. Kalau yang warna merah itu Pak? Kalau warna itu yang pada bestar, itu memang sifat daripada bintang-bintang dasar. Jadi bintang 1 sampai 9 mempunyai sifat dasar. Nah kemudian yang 2 bintang yang menyertai bintang dasar, kita sebut bintang hadap dan bintang duduk. Nah saya kira demikian. Jadi ini saya untuk berhidupkan saja. Supaya kita tahu, oh bintang yang memberi keuangan itu yang biru, yaitu bintang air atau siang sing ya. Siang sing atau bintang air. Saya kira begitu Mbak Esther. Dan setelah pola ini terjadi, selesai, kita sekarang bisa mencari titik atau sudut rejeki atau sudut keuangan. Kita bisa lihat pada gambar berikutnya, yaitu untuk gambar pola perbintangan Flying Star hadap barat sektor 2 di periode 9. Nah bintang itu, yang rejeki yang paling tinggi itu bintang 9, nomor 1. Kemudian yang lainnya adalah bintang putih, 1, 6, 8. Jadi sudut-sudut rejeki ada pada, di mana ada titik-titik bintang 1, 6, 8, dan 9. Nah dimanakah itu? Mari kita lihat. Pertama, Anda lihat 9 di timur. Kedua, Anda lihat bintang 1 di tenggara. Ketiga, Anda lihat bintang 6 di selatan. Dan keempat, Anda lihat bintang 8 di barat daya. Jadi bintang-bintang rejeki untuk rumah hadap barat sektor 2, yaitu pertama di timur, kedua di tenggara, ketiga di selatan, ketiga di barat daya. Jadi dari sini kita sudah bisa bayangkan bahwa apabila rumah itu menghadap ke barat, ternyata kan biasanya kalau ada barat, berarti tengahnya itu barat. Sebelah kirinya, kalau kita lihat dari dalam keluar, dari dalam kita lihat keluar, sebelah kirinya itu adalah barat daya, sebelah kanannya adalah barat laut. Jadi kita tahu bahwa sudut keuangan itu ada di barat daya. Kalau rumah itu rumah baru, dengan sendirinya akan menempatkan pintu masuknya bukan di posisi barat, tetapi di posisi barat daya. Hadapnya barat. Ini yang saya sebut dengan arah hadap dengan posisi itu berbeda. Jadi bisa saja rumah itu menghadap ke barat. tapi posisinya di barat daya. Posisinya di barat daya, tapi hadapnya ke barat. Itu supaya posisi pintu itu ada di sektor di mana ada titik rezeki atau yang kita sebut titik keuangan. Begitu caranya kita mengetahui sudut itu. Nah bagaimana dengan bintang-bintang yang lainnya, yaitu bintang 9, 1, 6, dan 8, yaitu yang berada di sebelah kiri dari bintang dasar, kita namakan bintang duduk atau bintang gunung. Bintang duduk atau bintang gunung ini berpengaruh kepada kesehatan, kemudian juga kepada keharmonisan rumah tangga. Maka kita bisa dapatkan pada gambar berikutnya, yaitu kita dapatkan bintang 9, itu berada di timur juga, bintang 6 berada di barat laut, bintang 1 pada barat daya, dan bintang 8 pada tenggara. Nah jadi apabila yang dicari oleh pengguna fungsui, itu adalah sudut-sudut kebahagiaan atau kesehatan, maka disitulah terdapat bintang-bintang kesehatan tersebut. Jadi kalau kita merensanakan satu rumah, kita bisa letakkan misalnya kamar tidur, atau mungkin tempat untuk olahraga, atau yang sifatnya untuk memberi kesegaran, misalnya itu diletakkan pada sudut-sudut tersebut. Nah saya kira dengan demikian, kita dapatkan 4 lokasi dari sudut rejeki dan kesehatan untuk rumah hadap barat, sektor 2, timur, tenggara, barat daya, dan barat laut. Nah sahabat tribuners mungkin bertanya, mana diantaranya yang cukup baik ya? Kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan, tadi ada bintang rejeki 9, 1, 6, 8 sebagai bintang air, dan kita dapatkan di barat daya, didapatkan bintang 1, 6, dan 8. 1, 6, dan 8 itu di barat daya, itu adalah yang paling kuat. Dan di timur, kita bisa lihat pada caption, saya lingkari merah, itu ada double 9. Jadi kita bisa dapatkan double 9 pada arah timur, bisa dilihat pada gambar, saya lingkari merah. Saya lingkari dengan gambar merah. Itu adalah yang paling kuat untuk sudut-sudut tersebut. Yang baik untuk keuangan dan untuk kesehatan. dua-duanya. Ini ya Pak ya, 1, 6, 8, kemudian double 9. Jadi jelas kita bisa temukan demikian. Dan yang berikutnya adalah, bagaimana dengan sudut-sudut yang lain? Yaitu sudut-sudut yang memberi kemakmuran, dan apa namanya? Kesehatan. Keremonisan, kemakmuran, dan itu. Ada juga yang lainnya, selain bintang ini, yaitu apa? Kita lihat pada gambar berikutnya. Yaitu pertama, yang kita sebut yaitu bintang hetu, yang bedanya 5. Bintang hetu. Ya, 7 dengan 2 itu adalah bintang hetu. Ada di utara dan di tengah. Utara dan tengah kita dapatkan, bintang hetu yaitu 7 dan 2. Bintang itu sangat auspicious. Enersinya positif. Baik untuk kesehatan, ataupun untuk keuangan. Itu baik dua-duanya. Kemudian, selain bintang hetu, juga adalah bintang yang jumlahnya 10. Baik itu antara bintang hadap dengan bintang, hadap dan duduk, atau bintang dasar dengan bintang duduk, atau bintang dasar dengan bintang hadap. Nah, kita dapatkan itu di selatan. Kita dapatkan di selatan, yaitu 4 dengan 6, itu adalah jumlah 10. Dan terakhir adalah bintang yang berurutan. Yaitu, misalnya ada di timur laut, kita dapatkan bintang 3, 4, dan 5, itu berada di timur laut. Jadi, kita bisa dapatkan sudut-sudut yang bagus, itu ada di masing-masing. Dan yang buruk, ternyata kita dapatkan di barat. Ada bintang 5. Bintang 5 itu bintang yang buruk. Bintang 4 memang bintang baik. Tetapi bintang 4 tidak bisa menutup, kekuatan dari bintang apes 5. Jadi, untuk rumah menghadap barat sektor 2 pada periode 9, yang perlu dihindari itu hanya arah hadap barat. Yang lainnya relatif sangat baik. Nah, para sahabat tribuners, saya ingin katakan sebetulnya, hal yang mengembirakan adalah bahwa pola-pola perbintangan periode 9 dibandingkan pola-pola perbintangan periode 8, harus diakui periode 9 jauh lebih baik daripada periode 8. Jadi, sebetulnya, di antara para sahabat tribuners dan para pengguna fungsi, saya anjurkan untuk melihat apakah rumahnya baik diubah dari rumah periode 8 menjadi periode 9 dengan cara-cara yang mungkin cukup sederhana, tidak terlalu rumit, dan akan kita diskusikan minggu depan. Oke, boleh. Pak Mauro, terima kasih. Saya akan wrapkan sedikit ya. Ini informasi dari Pak Mauro yang tadi kita sudah lihat. Jadi, gimana sih caranya kita bisa tahu sudut-sudut rejeki di periode 9? Terutama tadi Pak Mauro sudah mencotohkan bagaimana kalau rumah yang hadap sektor barat 2 gitu ya Pak ya. Tadi bisa dilihat, teman-teman tribuners bisa tahu nih, bintang-bintang itu artinya maknanya apa? Tadi sudah di-sharekan sama Pak Mauro. Kemudian, bintang-bintang yang bagus itu yang mana sih? Yang tadi seperti Pak Mauro sudah info, pertama yang 168, kedua double 9, kemudian juga ada yang angka hetu, angka hetu, berita 5, terus kemudian ada yang urutan ya, kemudian yang berjumlah 10. Nah, itu, itu sudah clue yang sangat oke banget ya Pak ya, apalagi di periode 9 ini ya Pak ya. Dan hal yang sama boleh dilakukan untuk semua pola-pola perbintangan yang arah hadapnya berbeda-beda. Iya, nanti bisa di coba untuk misalnya dihadap yang lain ya Pak ya, selain sektor 2 yang barat itu ya. Barat sektor 2, ya. Oke deh, nah terima kasih Pak Mauro, mungkin next kita bisa bahas lebih dalam lagi, gimana mungkin penerapannya, gitu ya Pak ya, biar kita bisa lebih ngerti ya Pak ya, lebih paham. Oke, terima kasih Tribuners, selamat kita bisa berjumpa lagi ya selanjutnya. Saya Esther Handrani dan ini Pak Mauro, sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.